Informasi pertama, Pemirsa Jalan Ambles yang membentuk Singhal di Jalan Pasir Panjang Kota Singkawang menjadi perhatian pemerintah. Proses penutupan Singhal masih berjalan, sementara arus lalu lintas dialihkan sementara waktu. Pemerintah Pusat melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Kalimantan Barat bertindak cepat, memperbaiki lubang pada jalan yang membentuk Singhal di Pasir Panjang Singkawang dengan menggunakan eksavator mini. Nantinya Singhal ini akan ditimbun terlebih dahulu dengan material tanah. Lalu diratakan dengan asfal yang diperkirakan akan memakan waktu selama dua hari. Untuk memperlancar arus lalu lintas saat lantas dan dinas perhubungan kota Singkawang, sudah mengalihkan arus lalu lintas. Ini bukan struktur, tapi karena gerusan, jadi di bawah linding ini, penahan ini. Ini ada lubang dikit nih, karena gerusan kemarin. Airnya ini masuk nih, tanah di sini, belakang lapangan ini. Jadi bukan strukturnya rusak, coba dikit di sini aja. Terkukis karena air lah ya. Pak, ini nanti di semen atau di asfal atau gimana ya Pak? Di asfal nanti. Asfal Pak ya? Jadi ini timpun dulu, kita nak sama pakai patu. Kami langsung ke TKP, karena ini sangat membahayakan masyarakat. Tidak akan lama untuk dibiarkan. Segera diperbaiki untuk jalan ini Pak, karena ini jalan utama. Sesuai dengan topoksi kami, kami melakukan rekayasa arus lalu lintas bersama-sama dinas perhubungan dan dari dinas BUPR Pak. Sementara menunggu perbaikan, jalan setelah antas menghimbau pengendara agar memperlambat lagi kendaraannya. Pasalnya dengan pengalihan arus lalu lintas ini, jalan yang semula satu arah dijadikan dua arah, agar proses perbaikan jalan tidak terganggu. Dari Kota Singkawang, Rizky Kurnia, AI News Maworkan.